Selamat pagi teman-teman ya, pagi ini ada pemasangan lagi di mobil Honda HR-V ya Tahun 2017-18 kan seperti ini Untuk head unitnya sudah Kenwood, kita ganti dengan Menggunakan Android Sansui ya, Sansui Dragon Dengan kapasitas RAM yaitu RAM 6x128 ya Menggunakan layar 10 inci Untuk Androidnya sudah Android 10, Full DSP bisa miloring ya Ini dia untuk speknya ya, teman-teman bisa lihat sendiri Jadi sudah bisa kamera HD juga ya pastinya ya Nah ini dia, bisa kamera HD Jadi untuk hasil kameranya nanti jauh lebih jernih ya Tapi disini kita gunakan kamera original bawaan dari mobilnya Nah seperti ini Nah sekarang kita akan coba pemasangan menggunakan layar 10 in Yaitu Sansui Dragon dengan kode SA5200i Di Honda HR-V menggunakan layar 10 in Dan juga ini panel framenya ya Untuk panel framenya seperti ini Jadi dia jatuhnya di depan ya Seperti ini Ya di depan seperti ini Dan Ini untuk pemasangan kita gunakan kabel play and play juga Supaya tidak ada pemotongan kabelnya Oke teman-teman ya lanjut ya Untuk Cara bongkar dan pasangnya Lanjut Untuk bongkarnya sih gampang teman-teman ya Teman-teman tinggal tarik ini aja Ini seperti ini ya Nah ini Nah ini sudah terbuka Setelah itu teman-teman tinggal cabut untuk bagian kabel hazardnya Ya nah seperti ini Setelah itu teman-teman butuh Obeng plus atau kunci T8 ya Ada dua dan tiga di bagian dalam satu ya Oke lanjut ya Pemasangan Sansui Dragon Jadi untuk perkabelannya sudah selesai semua Dirakit ya Semua kita gunakan kabel play and play Karena disini kabel play and playnya kabel klik Kita ganti kabel klik Dan juga disini ada kamera bawaan Tidak lupa kita tambahkan step down kamera ya Seperti ini ya Nah Untuk kabel reverse nya Ada di soket pin 3 Seperti ini Untuk kabel skrum 12V nya Yang dari kabel original nya Ada di pin soket 3 yang kecil ini ya Jadi itu ada di warna coklat Teman-teman boleh bypass seperti ini ya Di bypass ke reverse Disambung ke kabel step down nya Seperti ini ya Nah Disambung ke kabel soket android nya Nah Untuk kabel sudah semua Disini juga radio nya Kita gunakan kabel play and play Biar tidak dirusak Supaya jaringan atau Kualitas radio nya masih maksimal ya Disini kita gunakan subwoofer Sudah ada kita gunakan cabang Karena sedangkan output dari si RCA nya Untuk subwoofer nya output nya cuma satu ya Nah sedangkan yang lainnya Ada semua front real sub Jadi tiga pre out Dan ini untuk jack USB nya Kita taruh di laci sini Oke lanjut ya Sekarang saya mau Rakit bagian head unit nya Ke frame nya Oke Ikuti terus Jadi untuk pemasangan nya Sudah selesai ya Tampak akhir dari seperti ini ya Menggunakan frame 10 in Di Honda HR-V ya Nah ini 10 in Nah masih rapi ya teman-teman ya Seperti ini ya Head unit nya Kita gunakan Sansu Dragon Layar 10 in Dengan RAM 6x128 Oke Disini saya akan coba Setting bagian kameranya Ya Kamera mundur nya Masih belum Disetting ya Disini mundur Masih belum mau ya Nah ini Ini udah air Udah air Tapi gak respon ya Di head unit nya Kita sekarang akan coba Setting dulu ya Untuk bagian Si kameranya Yang pertama kita masuk Ke bagian settingan Car setting Factory ya Factory 0 nya 6x 2, 3, 4, 5, 6 Oke Disini terus kita Cari yang namanya Reverse input tipe ya Seperti ini Kita klik Ini kan masih APM ya Masih 360 yang APM Teman-teman ya Nah ini Masih dicentang Kita pilih single Reverse Terus kita reboot now Tunggu sampai layarnya Menyala kembali ya Jadi nanti dia mati Dan akan menyala kembali Seperti itu Disini saya akan Menjelaskan sedikit Jadi untuk Android Sansui Dragon ini Sudah Android 10 Bisa miloring Apple CarPlay Dan juga Android Auto Tentunya untuk Apple CarPlay Dan juga Android Auto Itu wireless teman-teman ya Sudah digital Sound processor Dan untuk Sistem Sistemnya Kita Software nya Sudah menggunakan 8 core ya Jadi sudah Sedikit lebih bagus Layarnya sudah IPS Sudah multi color Terus sudah ada Subwoofer Output juga RCA nya Sudah ada Yang tentunya 4.1 Untuk bagian Audio nya Terus Untuk watt nya itu 50x4 ya Sudah bisa Split screen Dual USB Bisa voice command Kamera 360 Dan tentunya Sudah bisa Kamera HD teman-teman ya Seperti ini Oke ini sudah Menyala ya Untuk head unit nya Sekarang kita coba Kita coba Mundur ya Untuk kameranya Kita coba mundur Nah ini sudah Berfungsi ya Untuk kameranya Kamera original nya Sudah Nyala ya Cuma memang Resolusi di layarnya Sedikit agak pecah Kalau kita gunakan Kamera Bawaan dari si mobil Terus disini Kita akan coba Setting ke Mudistir nya Teman-teman ya Untuk kameranya Sudah selesai Kita setting Untuk bagian Kemudistir nya Jadi untuk kemudistir nya Itu dia tidak ada Di menu ya Jadi dia sudah Tidak ada di menu Jadi menu utamanya Ya sudah Ini saja teman-teman ya Ya Nah Jadi menu utamanya Ya ini Nah Jadi tidak ada Di menu ya Untuk kemudistir Tidak ada di menu Ya Nah Jadi tidak ada di menu Untuk Menu Kemudistir nya Nah Disini ada DSP Digital sound processor nya Ya Memang sudah tidak Golden finger Disini hanya Kita naikkan saja Satu-satu Seperti ini teman-teman ya Jadi sudah Tidak golden finger Oke Kita masuk ke Setelan Terus kita pilih Ke car setting Disini Ada general ya Teman-teman tinggal Lihat disini Ada SW tipe Kita klik Karena disini Kita tidak Menggunakan Canbus Ya Tidak menggunakan Canbus Maka kita pilih Yang layering Tipe Kalau special Tipe itu Menggunakan Canbus Oke Terus disini Ada Enter SW t setting Tinggal di klik Nah Seperti ini Kita tinggal Lanjutin Ke bagian Kita reset dulu ya Nah Kita reset Ini volume Min Volume Min Kita pencet Min juga Nah Dia langsung Berubah Plus Kita pencet Plus Terus Search Kita pencet Terus Uptonnya Ya Nah Ini mundur Kita klik Terus Next Kita pencet Juga Oke Sudah selesai 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ya Sama Setelah itu Kita back Kita cari menu radio Kita tes Nah Sudah main Ya Oke Ini sudah Nyala Oke Sekarang Kita check Untuk bagian Software Kita lihat Bagian Software Sistemnya Kita lihat Bagian Sistemnya Tentang Ponsel Nah Disini Kita lihat Untuk Pembaruan Kabel Disini Sudah Menggunakan 8 Core Juga Android 10 Ya Nah Sudah Menggunakan Android 10 Terus Terus Oke Kita back Dulu Kita lihat Device Infonya Nah Disini Android 10 Ya Memory 6 Storage 128 Mudah CPU Sudah Menggunakan 8 Core Untuk Sistem Platform Sudah Menggunakan M-Tech Meditech K8257 Versinya Build number CPMC TPE Sudah Semuanya Ada Disini Nah Ini Untuk Prosesor RAM Juga RAM Oke Teman Teman Ya Nah Ini Dia Oke Untuk Bagian Apple Carplay Ada Disini Z-Link Ini Untuk Miloring Sportify Dan DSP Oke Mungkin cukup Sampai Sini Aja Untuk Penjelasan Sedikit Mengenai Pemasangan Android Sansui Dragon Yang 10 in RAM 6x128 Yaitu Produk Terbaru Dari Si Sansui Di Penghujung Akhir Tahun Ini Dan Pemasangannya Di Honda HR-V Tahun 2018 Untuk Hasil Akhirnya Seperti Ini Ini Tampak Dari Samping Tampak Dari Depan Seperti Ini Dan Ini Tampak Dari Depan Oke Bagi Teman Teman Yang Baru Bergembung Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dukung Terus Channel Tampak Yang Hati